Video detik-detik Al Ghazali dievakuasi dari mobilnya usai mengalami kecelakaan di jalan Raya Condet, Jakarta Timur hari Selasa 18 September lalu tersebut, kini memang sedang viral di dunia maya. Dalam video yang tersebar itu, Al yang hanya mengenakan kaos putih tanpa lengan, serta celana panjang motif kotak-kotak terlihat sangat lemas, namun masih dalam kondisi sadar ketika dievakuasi oleh warga sekitar. Tidak ingin membuat publik terus bertanya-tanya, kemarin Ahmad Dhani pun akhirnya memberi penjelasan seputar kronologis kecelakaan yang menimpa putra sulungnya tersebut. Sebenarnya dia pergi dalam kondisi dia tidak sehat, dia on medication sebenarnya kan dia lagi sakit, apa itu sakitnya itu adalah alergi obat, dan alergi obat itu cukup penyakit yang berat ya. Kemarin dia ada kecelakaan tunggal lah ya, kecelakaan tunggal, jadi dia ngeremen dadak, terus setirnya kena dadanya, terus ya karena kondisinya kurang sehat, maksa pergi, jadinya ya sedikit shock mungkin ya. Lalu apakah sebagai ayah Ahmad Dhani akan bertindak tegas melarang putranya tersebut untuk mengemudikan mobil, demi mencegah terulangnya kejadian serupa? Al kan udah 21 tahun, dan udah 6 bulan ini kan tinggalnya kan di bundanya, jadi ya sekarang sih maya cukup protektif sekarang semenjak peristiwa itu ya, kita kan gak mau kejadian seperti dul lagi gitu.